Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo matabak rupes, salam satu layan Bertemu lagi di channel youtube tips dan trik matabak Channel yang akan bahas seputar informasi matabak Pada video bebasan kali ini Gue bakal menjelaskan mengenai daftar menu Daftar menu martabak premium Yang ada di toko gue Apa saja topping-toppingnya Terus juga berapa sih harganya Karena nanti ada harga Yang besar dan juga extra besar Itu pake loyang jenis berapa Ukurannya Terus juga Base-nya harganya berapa Martabak mozzarella Itu berapa harganya Jadi teman-teman Yang pengen buka usaha matabak Dan juga bisa menambah referensi dari Daftar menu dan juga harganya Teman-teman bisa simak video pembahasannya Sampai selesai Oke Oke ini daftar menu Di toko gue ya Ini menu matabak bangka 17 Oke Ini desainnya di CorelDow ya Nah ini CorelDow Next bakal gue bakal kasih tau Bagaimana caranya untuk mendesainnya Nanti ini bisa juga untuk desain Spanduk Box martabak ya Dan lain-lain Untuk pemula sih Lebih baik main di CorelDow aja Karena ini lebih simpel ya Dibanding Photoshop ya Oke Nah ini Martabaknya ada Martabak manis klasik Yang biasa yang dilipat ya Yang dijual di Growbuck Oke ini martabak manis modern Topping-toppingnya Oke ini Adisional topping Nanti bakal gue jelasin Adisional topping itu apa Oke Ini untuk base-nya Ini untuk martabak telurnya Dan ini untuk mozzarella Serta ini untuk martabak crispy ya Oke Disini Dijelasin ya Martabak premium quality Bukanya setiap hari Sehingga dari jam Setengah tiga Sampai setengah sebelas malam Oke Gue jelasin dulu Untuk yang martabak manis Yang klasik ya Disini ada topping coklat Nah ini untuk yang besar Dan juga ekstra besar Nah yang besar ini Disini gue pake Di loyang dua-dua Diameter bawah Dua-dua cm ya Yang ekstra gue pake di Dua-empat Jadi perbedaan dari Diameter ini Akan mempengaruhi juga Takaran yang dipake Semakin besar itu Takaran juga semakin banyak ya Makanya kenapa yang di growbuck itu Biasanya pake yang 18 Kalo engga 20 Karena yang di growbuck Harganya juga lebih murah Otomatis Takaran untuk toppingnya Sebisa mungkin Jangan terlalu banyak Makanya main di 18 Kalo engga 20 cm Dan juga Biasanya kalo yang di growbuck itu Pake yang Kualitas dua ya Dari bahan dan juga topping Karena ini jenis Matabak premium Disini gue pake yang Kualitas satu semua Coklatnya gue pake Merk Geruda Kalo engga yang merek Holland ya Itu udah bagus Dan juga udah enak rasanya Oke untuk besar ini Harganya 25 ribu Ini nanti full ya Full topping Dan juga Takarannya lebih banyak Dibandingkan dengan Matabak biasa Ini untuk ekstra besar Disini Bedanya 10 ribu Jadi 35 ribu Oke Kemudian untuk coklat kacang Nah ini untuk coklat kacang Kacang yang biasa disangkrai ya Gue udah pernah jelasin Caranya Bisa di Blender atau di giling ya Ini harganya 30 ribu Dan ekstranya ada 40 ribu Terus juga untuk keju Disini gue pake yang keju kraft Cedar Itu temen-temen bisa pake yang Cadangannya adalah Pro cheese yang premium ya Itu juga udah Bagus sih rasanya Terus juga untuk coklat keju Untuk coklat kacang keju Nah ini Harganya Oke Kemudian untuk yang Matabak manis modern ya Oke modernnya ini Disini Di Toppingnya lebih Modern ya Seperti ada Oreo Seharganya 25 ribu Juga ekstranya 35 ribu Nanti Untuk memakainya Dihaluskan terlebih dahulu Oke Disini juga Ada Strawberry Cokot cheese ya Jadi Slice strawberry Kalian bisa pake yang merek Dari Collins Untuk yang premiumnya ya Terus juga Nanti dikasih Coklat Dan juga Keju Cokot cheese ya Jadi nanti ada 3 topping ya Ini harga Yang besarnya 43 ribu Yang ekstranya adalah 60 ribu Oke Ini ada blueberry Cokot cheese Sama Oreo green tea Ini ada Oreo Dan juga selai green tea ya Bisa pake yang elmer Yang paling bagusnya Atau yang cadangannya Kalian bisa pake yang Merk dari Collins ya Cuman menurut gue sih Lebih bagus di elmer Oke Kemudian ini yang tiramisu Sama yang merk elmer juga Ini harganya 45 ribu Untuk kolainnya sama Disini 22 cm Disini 24 cm Pakainya full Oke Kemudian Milo Milo yang Sesetan ya Kalau enggak Beli yang Di tempat banyak Itu ya Oke ini Untuk Oreo cream cheese Jadi Oreo Terus juga ada Cream cheese nya Cream cheese nya ini Gue buat sendiri Nah biasanya disini Yang dipake adalah Red velvet Oreo cream cheese ya Contohnya seperti ini Ini Red velvet Oreo cream cheese Jadi nanti Disini ditambahin base Oreo cream cheese Ini kan toppingnya ya Base nya adalah Red velvet ya Nah ini untuk base nya Red velvet berarti Dia nanti jadi warna Merah ya Terus juga kalau Taruh dia ke Unguan Black velvet Ini warna Hitam ya Kalau enggak black forest Terus juga Green tea Nah disini Untuk green tea nya Oke Untuk yang besar Disini kan sama-sama besar ya Nah Ini Kalau penambahan base Nambah 4 ribu Berarti kalau Oreo cream cheese besar 55 ribu Tambah 4 ribu Jadi 59 ribu Kalau misalkan Ekstra besar 75 ribu ya Disini Dia penambahan 5 ribu Jadi 80 ribu ya Oke ini Antara Topping nya Dengan base nya Oke Jadi ini untuk penambahan Ini saja ya Takarannya juga Lebih banyak ya Kalau ini Misalnya kalau yang besar itu 2-3 sendok teh Kalau yang besar-besar Bisa sampai 3-4 sendok teh ya Oke Kemudian ini Coco Martin Disini juga ada Coco Martin cheese ya Ini Coco Martin cheese Bisa merek Goldenville ya Atau yang merek Coco Martin nya langsung Oke Kemudian untuk Yang ini Banana Coco Crunch Ini Coco Crunch nya Pake merek Goldenville Ini pisang ya Kayak gini Pisang dulu Baru nanti ada Coco Crunch nya Ada crunchy-crunch nya Oke Kemudian ini Catbury Skippy Coco Cream Cheese Delphi Toblerone Silver Queen Nah nanti Silver Queen juga sama Dikasih Potongan Silver Queen ya Untuk harga yang Besarnya ada Rp65.000 Yang yang besar-besarnya Rp85.000 Oke Karena Silver Queen juga Harganya lumayan mahal ya Kemudian ada Nutella Selain Nutella Dan juga Ovo Martin ya Oke Disini Untuk Yang pizza lapan rasa Yang ini Yang biasa Yang dilipat Yang ini ya Oke Tadi ada Manta Bak Manis Classic Manta Bak Manis Modern Nah Terus gue disini Pakai yang nih Manta Bak Pizza Love Kotak dan Pelangi Nah ini seperti apa penjelasannya Oke Untuk yang Manta Bak Pizza ini Sini ada 4 rasa 6 rasa 8 rasa 10 rasa Sampai 25 rasa Ini pizza dan love itu Maksudnya adalah Bentuk loyangnya ya Bentuk loyang pizza Adalah yang dilebarin Yang seperti ini Oke Dan untuk yang love Adalah yang seperti ini ya Jadi hanya perbedaan Di Bentuk Loyangnya gue Udah pernah jelasin Untuk layangnya Oke Untuk Yang ini Yang pelangi ya Yang pelangi itu yang ini Ini toppingnya beda Ini pake topping Merk Elmer ya Nanti ini Dihaluskan Diparut terlebih dahulu Oke Untuk pelangi ini Harganya Rp 50.000 4 rasa Sampai 8 rasa Untuk yang 10 rasa Yang pelangi Harganya Rp 55.000 Oke Untuk yang 12 rasa Ini harganya Rp 60.000 Oke Bisa di Bentuk pizza Maupun kotak ya Kotak itu Yang loyang kotak Yang udah pernah gue bahas Loyangnya Jenis loyangnya Oke Yang besar ini adalah Yang untuk Pizza ya Jadi untuk yang pizza Disini harganya Rp 75.000 Untuk yang 4 rasa Sampai 8 rasa ya Mungkin 8 rasa ya Ini harganya Rp 75.000 Dan salah satu Besselder juga Oke Kemudian Untuk yang 10 rasa Dari Mantapak pizza Disini harganya Rp 85.000 Nanti disini Bisa dibikin 10 potong ya Disini juga sama 10 potong Oke Sampai 12 rasa Ini yang bentuk kotak ya Rp 95.000 Oke Dan juga disini Ada yang 16 rasa Rp 115.000 Dan yang paling mahal Disini adalah 25 rasa ya Rp 135.000 25 rasa itu yang ini Ini bentuknya kotak ya Oke Ini biasanya yang beli Kadang untuk Perayang ulang tahun Atau untuk patungan ya Ketika ngumpul Oke Ini untuk yang Martabak pizza Klawas kotak Dan juga pelangi ya Penjelasannya Oke Selanjutnya adalah Untuk additional topping Nah Additional topping ini adalah Jadi ketika Ada yang beli Dari ini ya Martabak pizza ya Beli martabak pizza nih Dia beli 8 rasa kan Oke Untuk yang 8 rasa Yang 75.000 ini Disini Pakai toppingnya Dari coklat Sampai Sampai sini ya Sampai Sampai silver queen Oke Jadi Untuk yang 75.000 Pizza 8 rasa Ini Ini Hanya bisa Milih sampai silver queen Toppingnya Dan ketika Mau nambah Kitkat green tea Nutella Atau pomaltine Dia ada penambahan Press Ada penambahan harga ya Oke Nah ini untuk 6-10 rasa Penambahan harganya 5.000 Misalkan dia Pilih Toppingnya Coklat sampai Sini deh Sampai Strawberry Terus Di topping yang Kedelapan Karena 8 potong ya Dia pengen ganti Jadi Nutella Otomatis Untuk 8 rasa Dia pakai Tambahan Dia dikenakan Tambahan 5.000 Karena apa? Karena Nutella ini Harganya lumayan ya Jadi kalau misalkan Pengen digabung Di 75.000 itu Ngepas sekali ya Untuk keuntungan Jadi ada penambahannya Kalau di 4 rasa Ini ada penambahan Di 10.000 Karena bentuknya Lebih lebar ya 4 rasa itu Oke Yang kitkat green tea Juga sama Yang opomaltine sama Yang skippy juga sama Oke Ini Di Untuk Additional topping ya Oke Selanjutnya untuk Marta paklurnya Nah ini Untuk marta paklurnya Ini ada level 1-5 ya Jadi nanti Selain Ada Dari kuahnya juga Kuah marta paklurnya Disini Gue bisa pakai Jenis Sausnya ya Jadi sausnya nanti ada Level 1-5 Nanti perbedaannya adalah Di dalam Racikan dari Sausnya tersebut ya Jadi nanti levelnya itu Berbeda-beda Oke Ini untuk marta pak Biasa Yang kayak gini ya Nah Marta pak biasa ini Yang kayak gini bentuknya Ini isinya adalah Daging ayam Dan juga Baso sama abon ya Oke ini Untuk yang telur ayam 35.000 Untuk yang telur bebek Ini 40.000 Ini pakai jumlah Jumlah telurnya adalah 3-4 Oke 3-4 Telur Oke kalau ada pertanyaan Mana yang lebih baik Antara telur ayam Sama telur bebek Yang jelas adalah Yang lebih baik adalah Telur bebek Kenapa telur bebek Telur bebek itu Kelebihannya Dia itu Nggak Dari tingkat Kekentalan ya Telur bebek lebih kental Jadi ketika dimasak itu Nggak gampang Keluar ya Kalau telur ayam itu Gampang sekali Bocor ya Juga dari tekstur Telur bebek ini Lebih padat Dia lebih berisi Jadi ketika dimasak itu Dia Ketinggiannya itu Lebih tinggi Dibanding telur ayam Cuman kekurangannya adalah Harganya lebih mahal ya Kalau untuk telur bebek Biasanya belinya satuan Oke ini Sama Daging ayam Isinya Di sini Ada daging sapi Nah untuk daging sapi sendiri Ini harganya lebih Mahal lagi ya Untuk yang telur ayam Rp45.000 Untuk yang telur bebek Rp50.000 Oke Ini Nah ini ada tunanya Tunanya itu nanti Kalian bisa beli yang Bentuk kalengan ya Isinya tuna Jadi Nanti Daging sapinya Atau daging ayam ini Bisa diganti dengan tuna Oke ini harganya Rp55.000 Dan ini Rp65.000 Ini Lebih enak ya Oke Kemudian ini yang mozzarella Mozzarella series ya Untuk Tingkat kepedasan sama 1-5 Ini kalian pernah beli Ricis ya Nah itu juga sama disitu Antara ada tingkat Level kepedasan ya Itu nanti untuk sausnya Racek sendiri ya Itu ada rahasianya Oke Ini untuk mozzarella ya Mozzarella Daging ayam Nah Mozzarella itu seperti ini Mozzarella series Yang pernah gue buat ya Ini untuk Mozzarella nya Pake yang merek Perfetto Itu udah bagus Oke ini Mozzarella Daging ayam Jadi buat dulu kayak gini Terus dikasih Keju mozzarella Ditambahin Bahasa sama ayam Nah Untuk telur ayam Rp75.000 Telur bebek Rp80.000 Ini pake di Empat telur ya Oke Mozzarella daging sapi Sama Terus juga Mozzarella tuna Juga sama Isinya daging tuna Terus juga atasnya Keju mozzarella Terus mozilla Dua rasa Tiga rasa Empat rasa Ini harganya Rp70.000 Yang telur ayam Telur bebeknya Rp75.000 Sampai Rp95.000 Yang empat rasa Itu yang gini Yang kayak gini ya Disini nanti Ada Tuna nya Juga nanti ada Dari abon nya Dari balson nya juga Itu juga dari Ada sosis nya Nah Ini Cara membuatnya adalah Buat dulu Mertabak telur biasa Dikasih keju mozzarella Atasnya Terus atasnya lagi Dikasih Potongan abon Potongan tuna Potongan bakso Potongan sosis Oke Ini Enak banget ini Kalau dimakan sendiri juga ya Oke Terus juga Itu tadi Mertabak telur ya Terus juga Oh iya nanti Untuk mertabak gulung ya Seperti ini Nah ini mertabak gulung Ini untuk mertabak gulung Sama aja harganya Seperti mertabak biasa ya Kayak gini Mertabak gulung coklat Ya harganya sama 25 ribu Ini cuma bentuknya aja Digulung Kalau ini kan biasanya Dilipet ya Jadi untuk mertabak gulung Sama aja Cuma nanti kalau mertabak gulung Ada penambahan base ya Dia pakai green tea Berarti kalau misalkan Pengen mertabak gulung nih Topingnya coklat Berarti Harga 25 ribu Ditambah Base green tea nya Kalau yang besar Berarti jadi 29 ribu Kalau yang Extra besar Jadi 30 ribu Oke Oke Terakhir Disini ada Mertabak crispy ya Nah ini Mertabak crispy Dia Bentuknya garing Juga lebih tipis ya Tapi jumlah topping sama Jumlah toppingnya sama Dengan yang ini Bedanya hanya di adonan aja Yang lebih dikit Kayaknya harga-harganya juga Ya Disini gak Beda-beda jauh ya Oke untuk yang Coko ini Coklat ya 20 ribu Pakainya full Tetep full Untuk yang cheese Yang keju 25 ribu Untuk yang coklat Coklat kacang 25 ribu Sampai yang Ovo Maltin Disini 35 ribu Oke Nanti untuk yang Ini Selai dari Ovo Maltin Nutella Karena Mata crispy itu Gak meresap ya Dia kan gak meresap ya Jadi pemakaiannya Kalau di selai ini Gak terlalu banyak ya Kalau yang Untuk selai yang ini Kan dia Bisa meresap ke bawah ya Jadi pemakaian juga Sedikit lebih banyak Oke jadi ini Menyesuaikan harga Oke Tadi itu Jenis dari Menu ya Menu martabak di Tau gua Disini ada Topping-toppingnya Harganya juga Dan juga udah ngejelasin Dari Base-nya Oke Ini bisa menjadi Referensi tambahan Buat teman-teman Oke Tadi gua udah ngejelasin Mengenai daftar menu Untuk jenis martabak penemium ya Yang ada di teman gua Nah ini bisa menjadi Referensi Tambahan Untuk teman-teman Yang membuka usaha Martabak Maupun yang sudah Membuka usaha martabak ya Oke Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dari gua Kurang lebih nyo mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa